Oke, Mbak Betta bagaimana cerita tadi setelah sudah dicabut atau belum? Untuk mencabut laporan polisi yang sudah dilaporkan anak saya pada tanggal 8 November 2023 yang lalu. Dan ini adalah bukti pencabutan laporan tersebut. Jadi bisa nanti. Setelah itu gimana? Ya, dilanjut. Dilanjut. Jadi prosesnya sekarang sementara proses, intinya dari kami sebagai pelapor sudah mencabut laporan dan kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk selanjutnya. Pada pembicaraan, kita akan mencabutnya tidak bisa. Jok. 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 Tadi waktu proses penjabutan, Rino sudah ketemu Leon, sudah dipertemukan sama Leon? Enggak, Kak. Dalam penjabutan ini, apakah ada perjanjian-perjanjian? Seperti apa? Perjanjiannya Leon, ya, harus tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Lalu hubungan Leon, lalu hubungannya gimana? Tentu enggak tentang Leon sama Leon, sekarang kan masih prosesnya untuk ini, yang intinya Leon sudah bisa merubah, lebih baik-baik saja. Hubungannya sendiri gimana? Saat pergamaian ini hubungannya sendiri gimana? Apakah lanjut? Oh, sendiri-sendiri dulu. Oh, sendiri-sendiri dulu. Kalau untuk sekarang sendiri-sendiri dulu, berarti ada kesempatan untuk kembali lagi bersama? Jaminannya berubah itu apa ya? Jaminannya berubahnya itu seperti apa? Dilihat dari perilakunya, saya kan melalui Leon, ya. Saya lihat juga banyak yang terlalu banyak. Oh, oh. Banyak yang terlalu banyak. Nah, ini tuh katanya, aku malah punya salah satu jalannya. Ya, dan setiap itu saya bisa melalui, dan ada beberapa hal yang bisa dibilang kepada saudara-sendiri. Banyak berubah. Dilihat dari penyambung ini. Ini karena apa yang akan kamu sakingitanya? Atau karena kamu tiba? Atau seperti apa? Karena saya tulus aja sih. Maafkan. Dari yang tadinya kamu trauma banget, sampai belum membuka pintu damai sekarang, terbesar hati itu prosesnya gimana? Ya, hati manusia kan bisa dibawa-berikan. Saya ini, seperti ini, karena ajaran dari orang tua saya. Saya juga tidak sempurna, saya banyak kesalahan, dan kalau saya mengumpulkan orang, mungkin juga saya akan tidak mengumpulkan. Ada pembicaraan gak sih barusan terkait mungkin konsekuensi kalau misalnya Leon mengulangi lagi gitu? Ada pembicaraan itu gak sih? Pembicaraan itu gak sih? Sampai situ gak sih pembicaraan? Saya yang tahu. Oke, gimana? Saya yang lihat dia memang berkembang. Berjanji dengan saya. Gak mau yang namanya kembali. Saya yakin dia akan pegang komitif. Apakah ada hubungan serius dalam arti akan dinikahkan? Makanya Leon gak peduli lah dengan hal ini? Ken, kita gak memikirkan fokus di situ. Kita memikirkan fokus di situ. Tante ini kan ada dua perkara ya Tante. Yang pertama kan ini mungkin sudah damai. Tapi untuk perkara berikutnya apa? Diupayakannya seperti apa? Saya mau doanya semoga jalan yang terbaik dari Bapak Polisi untuk kita lihat aja. Apa yang terbaik dari Bapak Polisi untuk kita lihat ke depan. Bapak Petra, ada perjanjian gak? Dalam berapa hari nanti Leon dibebaskan? Oh, belum. 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 Jadi masih belum apa namanya. Masih dalam proses. Dalam proses. Selamat datang ke depan. RGN sendiri tadi mungkin disaksikan oleh Kapol. Jadi polisnya dari apa? Dari Kapolres. Jadi kita bangun sejak menyurat kepada Kapolres melalui nasional resmi. Terima kasih. Apa sih yang membuat kamu kuat? Padahal kan kalau dilihat dari kejadian psikologis kamu juga terganggu. Bisa ngefekkan gitu. Kok bisa seluas ini loh saat ini gitu loh. Apa sih yang membuat itu? Karena saya memilih yang cukup besar tadi. Ketua kan sudah bertemu juga sama Leon. Apakah langsung ada permintaan? Tentang apa menurut saya terkait yang tadi katanya Rino mulai penghari ini jadi diangkat anak sebagai anaknya? Bagaimana menurut saya? Bagaimana menurut saya? Bagaimana menurut saya? Ya betul. Mungkin bisa dipertilak lagi di mana ini? Tanyanya sama Pak Uri. Terus kalau bagi Rino ada mana? Tidak. Pendapatnya gimana sih? Mungkin ya. Dalam melakukan kan bisa dianggur. Langsung hati maksudnya kita gak tahu. Kalau dari saya yang penting biasanya berarti saya lebih banyak. Kira-kira itu ada kejadian itu. Kalau misalkan denger suara bentakan jadinya takut atau belum. Kalau misalkan tahu maksudnya mungkin berarti Bapak aja. Banyak ini sekarang. Ada kekakak-kakak. Tapi kalau di bensak bisa ingat. Ada kekakak-kakak. Keringat gitu gak? Saya gak mau ingat lagi. Tolong begini aja. Di apa-apa lagi. Di lagu. Doanya supaya Cepat. Cepat dulu. Itu aja. Karena Rino sama-samanya udah berbuat yang semuanya untuk bantang. Nel sendiri kan sempet terburukannya berapa ini? Saya kan siap hari. Baik. Stres aja sama wajar. Badannya udah mau. Berapa kilo dulu? Kayaknya sebanyak 5 kilo. Tapi gak makan. Makan barang-barang di penaringan. Di samping saya juga. Bawa makanan di rumah. Tapi jangan ada misalnya di sini. Ikut. Berbau. Mengeluhkan sama narapidanya. Iya ada keluhan mungkin. Tidak ada. Tapi udah tau ya. Mas Tari tahu. Dia bilang aku makasih gitu. Saya tes atau teman-teman. Ketika tahu. Saya masuk akasiakan. Jadi belum tahu. Kenapa kita akasiakan? Ya cara saya. Kalau kamu gak usah biar-biar kapong. Dia memang sudah bertombak ke kampus. Dan ingin menjadi anak yang sepertinya. Tanda boleh dibacakan. Juga ngerti ini. Oh iya. Kepada yang terhormat. Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat. P. Kastresping Jakarta. Perihal pencaputan laporan polisi. Nomor LP garing B garing 694 garing 11 garing 2023. Polde Metro Jakarta Pusat. Tanggap 8 November 2023. Dengan hormat yang bertang-tang-tanggap ini. Nama. Inuwa Najwa Utara Hinda Senduk. Tempat tanggal lahir. Manada 23 Juli 2004. Jilis kawin perempuan. Pekerjaan mahasiswa. Warga negara Indonesia. Dengan ini. Saya menyatakan benar. Bahwa saya telah membuat laporan polisi. Polde Metro Jaya. Dan didimpakan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dengan nomor polisi. LP garing B garing 694 garing 11 garing 2023. SPKT Polres Metro Jakarta Pusat. Polde Metro Jaya. Tanggap 8 November 2023. Dalam perkara tindak pidana penganiayaan. sebagaimana dimaksud dalam pasal 351. KUHP yang terjadi pada hari Selatan. Tanggap 7 November 2023. Sekitar jam 4. WIB. Di lobby. Ini kita. Jangan biar nomor 54 CIDA yang gak diambil. Dapasat Pusat. Hubungan dengan hal tersebut di atas. Laporan ke polisi. Nomor yang tadi itu. Dikarenakan saya selalu berlapor. Tidak akan menunggu kembali. Baik secara hukum pidana. Maupun secara hukum berdata. Yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian laporan polisi tersebut di atas. Saya nyatakan dicap. Demikian surat pencabutan laporan polisi ini. Saya buat dengan sebenar-benarnya. Dalam keadaan sehat. Jasmani dan rohani. Serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Dan dapat saya bertambah jawabkan. Di kemudian hari. Atas bantuannya. Jakarta 4 Desember 2023. Yang menyatakan. Tertanda Rinwa Najwa Allah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih.